Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita berada di Purwolingo Di pangkat rambut, apa namanya pak? Sito Joss Sito Joss Ah beliau orang Ini Ini Nah ini mereka akan menjadi saksi bahwa Dalam saat hujan yang sangat besar ini Saya akan berdoa kepada Allah SWT Sehingga hujan itu akan berhenti dalam 5 menit ke depan Kita lihat sebagainya hujan itu Ya kita saktikan hujan itu seperti apa di luar Ya oke Sudah Apa yang setahkan hujan itu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih hujan ya, saya baru berdoa. Kita tunggu sampai 5 menit ke depan. Terima kasih. 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 suar petir. Ini letaknya di Jalan Mayor Jenderal Sumpono Purpalingo. Kira-kira 20 meter dari arah utara Terminal Kota Purpalinga. Di depan mantan Indonesia Purpalinga. Sekarang kalau tidak salah tanggal 8 Desember tahun 2014. Anda lihat perkembangannya hujan ini sudah mulai mengecil. Masih datangCamp. ini mil prochaine. selamat menikmati 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 tidak mungkin hal yang kurdus dapat disentuh oleh yang kotor pasti ada yang menjaga pada waktu rasulullah s.s. melakukan perjalanan langit dan beliau dipanggil Allah juga dilapisi sehingga jangan pernah mendengar atau percaya bahwa di dunia ini ada yang pernah berbicara kepada Allah sebab kecuali para rasul itu sendiri dan itu adalah lapisan-lapisannya yang para rasul dan nabi itu juga tidak melihat langsung Allah jadi malekas ibril itu adalah nur atau yang malekas yang bisa berhadapan dengan Allah juga bisa berhadapan dengan Allah yang lain seperti Mungkar, Naktus Malik, Kristuan, Penjaga Tos dan Neraka dan malekas ibril malekas ada Pak Israel, Penjabut Nyawa dan sebagainya, sebelum nanti Anda bisa membaca jadi pada kesimpulannya barang siapa percaya kepada Allah tidak akan melakukan segala sesuatu yang mewakili Allah melebih batas sebab dirinya saja belum tentu diterima Allah jadi misalnya ada kalimat-kalimat bagaimana selumulan negara Islam itu menghukum para manusia yang dekat salah ada pencuri yang dipotong tangan ada pembunuh yang dibunuh dan sebagainya hal itu belum sepenuhnya benar karena Anda harus mengingat bahwa di daerah Arab di daerah Mekah juga dulu ada Fir'aun di daerah Israel juga ada Raja-Raja Zalim ada Raja-Raja Zalim terupa Fir'aun Namrud dan sebagainya yang akan menghendurkan kabak dan Anda harus mengingat pengikut mereka juga usaha dan mereka punya kekurunan jadi keinginan Raja dahulu juga masih melekat di dalam keinginan dalam diri mereka jadi Anda harus berhati-hati yang penting logika dan rasio kita tersetujuh kepada Allah berserah memuliakan Allah yaitu Allah yang memiliki segala-galanya dan kita hanya menyembah sesuai dengan kodratnya yaitu manusia jin setan jin dan malaikat diciptakan hanya untuk menyembah kita kembali ke kerjaan ya boleh serintiknya semakin menerima bagaimana Anda bisa membedakan antara golongan Islam yang menyesatkan Anda dengan golongan makhluk Allah yang menuntun Anda golongan Islam yang memberontak kepada pemerintah dan pemerintah sendiri yang mehujat Islam adalah keduanya tidak benar jadi mereka memiliki persangga putus yaitu mengizinkan melegalkan dan mengendaki hal-hal yang berlawanan dengan ajaran Allah ajaran Allah yang utama adalah menghadap menghadap Allah dalam tolak dalam doa di kirsa tetapi para pelaku anti-Allah yang menggunakan simbol-simbol hitam organisasi dan sebagainya sesungguhnya mereka adalah pencopet dan ilmu copet yang paling aktual yang paling menjadi dasar ilmu mereka adalah berkohong menipu pandangan menipu dengan ucapan dan menipu dengan jerap jadi dalam istilahnya adalah menginjak Al-Quran jadi ilmu dasar mereka adalah menginjak Al-Quran berkohong Terima kasih. Terima kasih. Awan sudah menjauh, ternyata ada yang memukul dengan kekuatan supranatural semudah terbesar lagi. Mari kita pelajari. Terima kasih. 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 Hal itu dapat disimpulkan sebagai satu tambahan lagi tanda-tanda para kemunafikan adalah lebih mengandalkan teknologi dan pemerintahan daripada mengandalkan awan. Saya ulang berdoa lagi supaya yang lain segera terlindungi dan hujan berhenti karena awan itu yang hancur cukup dalam jumlah yang mereka tembak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Kembali kepada pelaku Kemunafikan Yaitu mereka mengindap Al-Quran Lebih percaya Jalur-jalur dan pemerintahan Daripada mereka Selain daripada itu Mereka juga Ada yang membakar dupa Dengan alasan Untuk mengharumkan ruangan Dan itu ternyata Tradisi di Arab demikian Padahal anda ternyata bahwa Sumpah apapun bentuknya adalah nadir Dan apapun bentuknya Itu akan diluni oleh Para iblis Jadi Jika para Muslim yang Palsu atau munafik Ingin anda ketahui Jadi mereka adalah pelaku Pelaku hal yang berbeda Dan biasanya Energi mereka lebih besar daripada Energi anda Sekarang di dalam pelaku Seluruhnya Ada panas Ada Tekanan Kepada siapapun yang Dia cek-cekan Makasih Anda Tidak tahu Bahwa Banyak kaum yang demikian Jangan pernah berhenti Berhenti Benar Kita melihat keadaan Sudah berhenti Sudah berhenti Anda lihat Yang tadi yang diberikan Orang sudah berani berjalan Tanpa Payung Tidak mungkin Kalau suruhnya besar Mereka berani berjalan Tanpa payung Ini terbuka di halamnya Di halaman terbuka Jadi tidak ada atap Ini hanya sekedar pakai payung Mereka beran Mereka bernaik Anggutan Jadi para muslim Yang munafis itu Sudah tersebar Di seluruh jagad ini Dan inilah adalah Wabah internasional Yang disebut Skoradis Skoradis adalah Gelombang masa Merebut pemerintahan Tujuk penghalau agama Dari pemerintah Pemerintah Yang disebut Separatis Biasanya mereka Mengawali gerakan Dengan separatis Dan dari lokal Di daerah masing-masing Mereka berdua Membesar Tingkat provisi Dan akhirnya Menguasai Parlemen Dan jika skoradis itu Sudah Berkuasa atas Parlemen Tentu mereka Akan berusaha Menghapus Hukum dan peraturan Yang disesuai Dengan agama-agama itu Dan Akan melemahkan Kedudukan Serta kekuatan agama itu sendiri Dan Saya melihat Hal itu Sudah berada di Indonesia Dan saya pun tahu Segala hal yang ada di Indonesia ini Dari pemerintahan Lalu keadaan di daerah Dan perbankan Dan sebagainya Dimana Skoradis itu Sudah Mendominasi Dan masyarakat Sudah tidak bisa berbuat Apa-apa Kecuali mengikuti arus mereka Yaitu Kesat Kafir Mau menjalankan perniagaan Mau melakukan perniagaan Untuk Untuk melayani Kaum haram Yaitu Berusaha haram Berniaga haram Juga melakukan prostitusi Akan Bisa mendekat Atau Menjalin hubungan Dengan para Pegiabat-pegabat Tapi kalau yang Murni Di dalam Salvisnya Menjalankan Islam Dengan seluruh-seluruh Jangan harap Memperoleh Apa-apa yang baik Dari mereka Kita lihat lagi Saya terus berdoa Terima kasih 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 melalui peristiwa alam dan melalui pembicaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.